ini tergolong jenis pikus juga ini beringin mengki ya kawan ya nah perbedaan nanti akan saya jelaskan 5 perbedaan jenis pikus ya kawan ya untuk bahan yang pertama ini mengki bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsaimania semuanya sahabat satrio baja channel semuanya salam hormat salam jabat terat selalu dari pulung agung untuk kesempatan kali ini mudah mudahan sahabatku semuanya diberikan kesehatan diberikan kemudahan segala urusan dilancarkan segala rezekinya ya kawan ku ya oke kawan kali ini saya akan berbagi pengalaman yaitu 5 perbedaan perbedaan 5 jenis pikus ya yang pertama ini ada mengki mengki ciri-ciri daun seperti ini sahabat ciri daun seperti ini tuh daun yang bagian atas seperti ini ya daun mengkilat daun mengkilat dan batangnya agak kuning kecoklatan ya sahabat ya batangnya agak kuning kecoklatan berbintik-bintik seperti kimeng cuman ini untuk mengki daunnya agak sedikit membulat ya agak sedikit membulat ini agak sedikit lebar daripada kimeng ya untuk mengki ini daunnya lebih lebar sedikit daripada kimeng tuh daunnya seperti ini ya agak tebal daripada kimeng untuk mengki ini ya daun agak lebih sedikit tebal oke untuk yang kedua yang pertama ini ada mengki kemudian yang kedua kimeng sahabat ku ya yang kedua kimeng nah untuk kimeng kan daunnya ini agak lonjong-lonjong ini untuk kimeng daun agak lonjong ya teman ya dan agak lonjong seperti ini dan batangnya ini agak agak kehitam-hitaman coklat kehitam-hitaman ya agak lebih tua lagi warnanya daripada batang mengki ya teman ya batang mengki lebih tua lagi daripada batang mengki oke ini untuk perbedaan yang kedua daripada tikus ya teman ya yang pertama ada mengki yang kedua ada kimeng kemudian yang ketiga kita menuju ke iprek ya teman ya untuk yang ketiga kita menuju ke iprek nah kalau iprek ini ya iprek gunung seperti ini daun agak tipis daun tipis dan serat daun seperti ini ya teman ya nah daunnya tipis untuk iprek gunung daun tipis ini yang iprek gunung kukus hijau daun panjang dan tipis dan untuk batangnya hitam ini batang agak hitam kecoklat-coklatan ya batang agak hitam kecoklat-coklatan ini teman ya kemudian ada iprek laut ya teman ya kita akan menuju ke iprek laut nah untuk iprek laut seperti ini teman ciri-cirinya ciri-ciri batangnya ini batangnya ciri-ciri seperti ini agak kekuning-kuningan hampir sama dengan batang mengki sahabat ya ini ada iprek laut dan untuk daunnya untuk daunnya seperti ini teman ya daunnya seperti ini agak bulat agak bulat dan daun agak tebal sedikit ya daun agak bulat dan agak tebal sedikit kemudian iprek golden teman ya nah iprek golden nah iprek golden ini 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 karena belum saya taruh di tempat yang panas jadi banyak yang hijau tapi nanti kalau sudah tumbuh subur taruh di tempat yang panas ini warnanya jadi ini warnanya jadi kuning seperti ini teman ya tuh warnanya warnanya jadi kuning seperti ini ini kebanyakan pupus mudanya kuning ya teman ya nah ini juga sama kuning nah ini teman ya ini namanya iprek golden ya sahabat ya tuh oke teman sementara sampai disini dulu untuk berbagi beberapa jenis pikus ya nah berbagi beberapa jenis pikus dan ini juga iprek laut oke terima kasih dari satyo baja channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap tor satyo baja channel